...nazirnya ya, jadi tetap yang awal sebetulnya lembaga, tapi kepemilikannya itu diserahkan untuk diperuntukkan untuk anak-anaknya, misalkan 60 orang ini. Nah, nanti dia terus tuh yang dikembangkan. Itu artinya sesuai dengan peruntukan ya. Ada yang misalkan jadi bantuan beasiswakan, dan sebagainya itu yang namanya sesuai pada awal-awal. Terima kasih pocahnya ini, kalau ini terus jendung pada wakab saya, kalau patuh sesuai dengan izab dan kabut, kalau ini dapat mustahik ya? Dapat mustahik saya mau tanya, kalau ini masuk dalam mustahik atau tidak kira-kira? Jangan lupa, Tuhan masuk mustahik ya kira-kira. Yadim masuk mustahik ya kira-kira. Hah? Gimana Pak 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 Pak? Enggak. Yadim sudah ada batasan mulut. Oke. Yadim, yang saya tanya tadi, yadim itu masuk nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau ngangguran. Tapi pertanyaannya, kalau yadim yang miskin? Karena miskinnya itu. Bukan karena yakin, memang ada beberapa pemahaman di masyarakat kita, bukunya yatim nih. Misalkan mungkin dari Jakarta. Padahal kaya, ini yatim ya. Sedangkan dalam mustahik, adakah yatim memang katanya? Tidak ada justru yang ada tadi yatim yang miskin. Nah kalau yatim yang kaya, kayak anaknya Uce, gimana? Dapatkan multinformasi, dapat kelimpah miliar. Iya kan? Bahkan itu harusnya Masulullah, bukan mereka dapat jangka, tapi wajib. Ya, terlihat kaya yang ditinggalkan oleh keluarganya. Begitu kira-kira. Kalau nenek-nenek tadi, janda, petek nuwa, nenek-nenek, bolehnya dapat jangka dia? Kalau mereka pakai miskin, nggak apa? Tapi kalau janda tua yang kaya-kaya takut ya? Begitu kira-kira. Itu modelnya. Yang bisa diterjemahkan. Nah, wajib diri kali. Nah, tapi siap-siap mati di luar. Dapat warisan. Dapat warisan gitu ya. Oke, ini tadi sudah kita lihat. Ini cuma pengulangan, ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada, harus kita tulis kalau gitu. Oke, silakan. Oke, sebelumnya tulis, kita abis lantai pertanyaan. Ya, terserah buat apa ya? Berarti tidak terikat. Boleh yang jelas untuk kebaikan. Begitu kan? Kalau tidak untuk kebaikan, ya nggak bisa. Ya, ternyata ini saya bangun. Orang wakang marah loh. Ini saya bangun tanah ada 5.000 meter. Bangun, aku mencik dia. Siap, dibangun mencik. Tiba-tiba dibangun gereja. Gimana dia? Marah kan kira-kira? Marah kan kira-kira? Begitu. Oh, ternyata bukan dibangun mencik. Ya, baru rumah sendiri. Berarti bukan nazir yang amalnya. Ya kan? Nazir yang tidak amalnya. Kalau yang tidak menggunakan cara, Pak? Contohnya, Saya wakafkan, misalkan, dia punya anak perempuan, ya. Nah, yang menjadi pengolahnya itu, nazirnya itu, apa, seorang laki-laki yang menikahi putrinya. Jadi, saya mau wakafkan, misalkan, tangan ini, untuk dikelola, selama si A, yang jadi itu, menjadi suaminya. Gimana, gimana? Saya masih belum nyambung. Ini soalnya ada kasusnya, Pak, ini terjadi. Tidak, tidak bercerai. Dia menikah lagi. Itu sudah meninggal. Jadi, gimana tadi? Saya berikan wakaf. Wakaf, ya, sejumlah wakaf, ya, apa, begitu wakaf, kepada si A. Dan menurut apa wakafnya? Misalkan, anak. Tanah. Terus? Selama, si A ini, menikah dengan, menikah. Si B. Si B itu, si B itu anaknya. Anak yang masih wakaf. Anak si B itu anak wakaf. Anak wakafnya. Oke, terus pertanyaannya? Si Bnya, eh, si Bnya kan meninggal. Meninggal. Si B itu, si A ini, tinggal lagi. Tinggal lagi. Sama yang lain. Terus akhirnya pertanyaannya, terputusnya itu wakafnya. Ini pertanyaannya, wakaf terputus atau tidak? Gitu kan? Oke. Kalau mau disarasi, ini tidak masalah. Tapi, yang jelasnya, kalau wakafnya, dari awal, ini saya wakafin. Gitu kan? Tapi wakafnya, yang dimantahkan apanya? Buat apa kira-kira? wakafnya. Apakah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Digratisin atau apa kira-kira? Ini kan tanah. Cuman tanah. Gak ada rumahnya berarti kan? Ya, tanahnya itu kan sudah dikelola, terus ada madrasahnya. Oh, ada madrasahnya? Hmm. Nah, misalnya kasusnya nyata. Ya, itu sebenarnya itu tanah. Tanahnya apa nih kan? Atau harus juga seren? Ada. Apa anak-anak kuburan? Ini masak-sak. Maksudnya ada rumah. Ya kan? Biasa satu paket gitu kan? Ada rumah yang ada. Yang jelas, mereka bukan ini sebagai nazir. Mereka nazir nih. Nazir ini, dia berwakaf. Dia tetap nih. Pergantian nazir itu bisa. Atau ada memenuhi persyaratannya, pergantian nazir. Oh, dia yang salah itu tadi, ini kalau dia nikah amanatnya, masih ada, ternyata ini untuk meninggal. Gitu kan? Kalau dia ngomong-ngomong bahasa ada, kalau masih hidup gitu kan? Ya, silahkan. Masih. Masih ada gitu kan? Tapi kalau, ini namanya, apa namanya, wakafnya mutlah gitu kan? Wakafnya mutlah. Kalau wakafnya tadi mukai ada, terikat tadi, kan dia nggak tahu siapa meninggal duluan kan? Ya kan? Boleh jadi meninggal duluan itu, mertuanya gitu kan? Begitu kan? Nah, kalau yang ini, terus kemana-mana ini lagi? Gitu kan? Ganti bagi nazir ya? Yang makanya siapa? Gitu kan? Nah, jadi sebetulnya, sebetulnya, antara kelebaran matab itu, ada wakaf, ada, ada makhapal yang gitu ya, yang kita kena masalah, nazir dengan nazir ini. Nah, kayak harus tadi, hari tadi kan? Dia, mewakitkan, tapi pertanyaan tadi, yang ditanyakan oleh siapa namanya? Ade. Yang Ade, ini dia pakai sarap, gitu kan? Ternyata sarapnya itu tetap benungi gitu, karena meninggal. Kalau meninggal berarti, secara umum berarti, ya sudah nih, wakafnya, ilah salam, apa masalah, tidak wakaf lagi kan? Wakafnya berarti, cuma manfaat saja, dimakainya kan? Lihat dong. Tapi yang paling baik, sebetulnya wakafnya tadi itu, terus kan? Kan sampai dia meninggal dunia gitu kan? Itu wakafnya. Tapi lagi-lagi, ini semua tergantung. Kalau yang wakaf, yang mutlak dong. Memang sebut. iya artinya berarti kembali ke si wakif, yang wakifnya kalau sudah meninggal, ke Arte Warisnya dong? Iya. Itu jadi sakit. Oh, jadi apanya? Mungkin Nazirnya yang wakif, yang nantikan. Nazirnya yang nanti, Nazirnya. Jelas, Nazirnya. Nah, Nazirnya kan jelasin tadi. Tata gugur kan, kalau harta wakaf itu masih tetap berbentuk wakaf. Maksudnya, tetap kedudukannya sebagai harta wakaf, dikembalikan ke wakif, dan wakifnya sudah meninggal, apakah lewajara di terus nyari? Nah itu tadi, kalian memang lihat wakafnya tadi terus, gitu kan? Kan kita kan melihat situasinya kan? Modelnya. Apakah yang lebih cenderung, hak royalti kan gitu ya? Hak royalti kan selama masih dicetak gitu kan? Berarti, begitu tuh dapetnya. Kalau nggak dicetak lagi, dapetnya. Kan nggak dapet. Sesuai dengan modelnya. Nah kalau yang ini tadi, dia urunah madrasat ini, saya tolakkan wanaknya. Syaratnya dari, nanti, kalau dudukannya masih ada, gitu kan? Tapi kalau meninggal dunia, berarti nanti saya ganti ya? nggak apa-apa begitu. Itu silah-silahkan aja. Tapi ini, rata-rata yang seperti ini, nggak tercatat dalam, wakaf yang ini kan? Wakaf yang dicetak dalam, BBI. BBI atau BBI. Termasuk Kementerian Agama. Kalau dia tercatat, sebetulnya ada masalah. Berarti, tinggal diajukan aja dari wakif itu. Ajukan penggantian nazir. Berarti wakifnya yang, ahli warisnya. Ya, bisa ahli warisnya. Sebenarnya ahli waris, dia, mengusulkan. Ya, tetap wakif ini gitu kan? Pengusulkan untuk penggantian nazir. Atau bisa juga, oh, kontraknya sudah selesai. Berarti, karena sudah, kan dalam hatis, menyatakan, kalau memang dinyatakan wakaf, lah, tiba, nggak bisa di, nggak bisa dijual, nggak bisa diambil, nggak bisa diambil, diadiahin, dibahkan, dibisa di, wariskan. Tapi kalau menyatakan wakaf, yaudah, nggak usah. Udah milik aku, kan? Idealnya begitu. Tapi ini kan pakenya, persyarat gitu kan? Iya, seperti tadi yang, mau buah nisah. Iya. Berjangga waktu. Berjangga waktu, kayak motor kan? Ini motor, saya wakafkan. Tapi nggak tinggi ya, gitu kan? Wakafnya cuma manfaatnya aja. Ini 2 tahun pake, kita kebiasaan saya 2 tahun, balikin lagi ya. Itu kalau menurut kawan-kawan, boleh nggak seperti itu? Hah? Boleh kan? Kan yang dipakai manfaatnya aja. Dia berdivohong, kan? Bawang zaman, yang umar tuh dihaibar, apa namanya, hasilnya aja kan? Yang dikasih, manfaatnya. Tapi itunya, ngasih penguasaan. Tapi nggak boleh di, nggak boleh dijual. Atau diwariskan. Jadi kalau lebih baik, tadi kalau niat wakaf, ya tadi, boleh-boleh sih, berjangga gitu ya. Kayak motor tadi, adik, saya ini, saya wakafin, karena motornya udah banyak, ada 50, ini satu, kasih siapa? Anip, gitu kan? Yang, apa, Harley Davidson, buat bahannya aja. Oke, begitu ya. Jadi, semuanya bisa tergantung, tadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Perjanjiannya seperti apa? Karena semuanya wakaf, tapi umumnya, kalau wakaf untuk konteks sekarang, udah dilepas. Biar kan terserah nazir, mau diapain aja gitu ya. Itu biasanya yang kasus ini, wakafnya yang wakaf yang 30, pas bersengketa, pas, apa, serigatnya itu berubah, setelah terjadi beberapa hal yang, tadi, berhenti syaratkan tadi itu. Jadi, kemungkinan-kemungkinan, karena tadi penasaran sangketa kan ada ya. Apalagi udah, udah dikasih ada surat aja, karena anak dia tak adalin juga kan. Karena kebayang loh. Lumayan nih, buat masjid 5.000 meter. Kalau dikali 10 juta, wah, gitu kan. Yaudah, bisa dihalalkan. Berbagai macam cara gitu ya. Ini, memang mental kita, yang mematuhi Islam, yang seperti itu. Ini, lagi-lagi ini dilakukan lagi nih. Bisa aja dilakukan ulang untuk mereview lagi tadi, materi yang sebelumnya. Ini tadi, pemahaman kita, tentang, eee, wakaf yang saya cukup banyak, tapi belum dapat. terima kasih.